Aktivitas meminta sumbangan yang mengatasnamakan agama Marek terjadi di Bulungan, Kalimantan Utara Bahkan pelakunya nekat menggalang dana Walaupun tidak mengantong izin PLT Kepala Dinas Sosial Bulungan, Perdinan menegaskan Bahwa semua kegiatan peminta sumbangan penggalangan dana Harus mengantong izin Apabila dilakukan di beberapa provinsi Maka izinnya diterbitkan langsung oleh Kementerian Sosial Namun faktanya di lapangan Masih ditemukan yang tidak mengantongi izin Bahkan belum lama ini pihaknya bersama Satpol PP Berhasil mengungkap peminta sumbangan asal berau Kalimantan Timur berpenghasilan puluhan juta Setelah diinterogasi penggalangan dana yang dilakukan tidak berizin Kemberadaan peminta sumbangan ini sangat meresahkan masyarakat Bahkan peminta sumbangan ini kerap mengatasnamakan agama Padahal untuk kepentingan pribadi Dalam hal ini pihaknya mengaku telah bersurat ke 10 kecamatan Diharapkan kecamatan meneruskan ke desa untuk selanjutkan diteruskan ke RT Untuk tidak memberikan jika ada peminta sumbangan yang datang tidak disertai izin Dan masyarakat juga berhak menanyakan dokumen peminta sumbangan tersebut Terima kasih telah menonton!